selamat menikmati seneleng ya kemudian melepas bak mesin sebelah kiri atau krankes cover kemudian melahan magnetnya dengan menggunakan flewilder flewilder selanjutnya melepas murung pada magnet kemudian melepas magnet nanti kita menggunakan alat yaitu tracker sebaiknya ketika kita mau melepas rantai mesin ya tadi sebelum penggunaan harus stop kompresi tapi kalau ini baru dicari top kompresinya kemudian melepas baut sprocket ya atau mengukir noken as yang bagian depan pada saat pemasangan rantai mesin pastikan ya sepi pada krak as ya dan menghadap kedepan sehingga piston benar-benar posisi TMA atau titik mati atas kemudian jangan lupa tanda penyesuaikan tanda penyesuaiannya nol pada sprocket atau kelima penas juga tepat dengan tanda penyesuaian lupa kendurkan tensiuner dengan cara memutar searah jari-jari pastikan momen pengencangan baut sprocket sesuai dengan IPR selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati é Bali terima kasih kawan-kawan telah menyima video tutorial penggantian rantai mesin semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel ini Saya Kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton